Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel M.A.Tek Nah, di tangan saya ini sudah ada sebuah tablet dari brand lokal Advan yang menurut saya ini adalah tablet terbaik yang pernah dihadirkan brand lokal sampai saat ini Speknya mantep, kisaran harga 3 jutaan Nah, disini ada Advan Tab VX Kali ini kita akan review, tapi sebelumnya kita unboxing dulu Oke, seperti ini tampilan box dari Advan Tab VX Nah, disini kita dapat bonus, nggak tahu sih ini isinya apa Ini coba kita buka ya Nah, ternyata disini ada yang namanya, ini kayaknya flip cover sih Ya, ternyata bener ya, ini flip cover Tak kira flip cover yang punya keyboard eksternal, itu pasti lebih keren Tapi ya, ini udah lumayan banget Oke, ini kita kesampingkan dulu Nah, seperti ini tampilan box dari Advan Tab VX Tulisannya gede, VX, Advan Disini ada keterangan kalau bundling kartu perdana ini indosat Dan untuk spesifikasinya ada di bagian belakang sini ya Yang ditulis itu cukup lengkap 10,4 inch, resolusinya itu 1200 x 2000 Atau VUXDA Plus Octa-core Tiger T618 2.0GHz RAM 8GB ROM 128GB Kamera belakang 8MP Terus depan 5MP MicroSD bisa sampai 2TB Android 11 dan baterainya 6200 mAh Oke, langsung kita buka aja ya Nah, yang pertama disini ada si tabletnya Terus ada ini kartu garansi Nah, disini tuh penataannya itu aman ya Karena dikelilingi oleh Ini busa kayak gini Terus Ini ada apa lagi Oh, untuk aksesorisnya ini ditaruh dalam beberapa bagian kotak ya Oh, ternyata bukan kotak Ini ada SIM tranjekter Kabel USB Jelas disini type C ya 3 jutaan micro USB Itu kebangetan Ada kartu perdana indosat Buku panduan Dan kepala charger Yang punya output 5V 2A Atau 10W aja Oke, kita keluarin si tabletnya Disini masih ada plastik yang menempel Kita kletek AC Nah, ini sudah tertempel screen protector Oke, langsung aja kita review si Advantab VX ini Disclaimer dulu ya Jangan dibandingkan tablet dengan smartphone Ya, harga segini Mending ini, mending itu Speknya lebih ini, lebih itu Segment tablet itu beda cuy dengan smartphone Dan memang biasanya harga tablet itu Lebih mahal dibanding smartphone Dengan spek yang sama Karena punya beberapa kelebihan Terutama di ukuran layar yang jauh lebih besar Advant menargetkan VX ini untuk audience ya Seperti contoh mahasiswa dan pekerja Jadi membantu pembelajaran dan bisnis untuk pekerja Kalau untuk anak-anak sih menurut saya Malah kurang cocok Karena malah kebagusan Oke, kita lihat dulu dari desainnya Tampilan belakangnya ini simple Gak ada yang jelenah dengan sentuhan tekstur Atau corak gimana-gimana Secara finishing udah sangat bagus lah ya Untuk bagian back covernya Berbahan dari plastik polikarbonat Dengan finishing burst metal berwarna putih Sedangkan untuk bagian frame-nya Berbahan dari aluminium alloy Untuk penempatan beberapa tombol dan port Disesuaikan dengan memegang posisi horizontal ya Dimana di posisi atas Ditempat di slot SIM tray Yang punya tipe hybrid Terus di atas kiri Ditempat di tombol power dan volume Yang menurut saya udah pas banget Enak untuk diakses Kemudian di samping kiri ada port USB Type-C Nah, untuk speaker Gak main-main ya Tablet ini tuh punya 4 speaker Yang ditaruh 2 di samping kiri Dan 2 di samping kanan Kualitasnya udah termasuk mantep ya Kenceng bassnya itu dapat Terus treble dan vokalnya juga seimbang Lanjut di sisi bawah Kosong Di bagian belakang ada logo Advan Kamera dan LED Flash Beranjak ke bagian depan Di atas layar Tepat di tengah ditempati kamera Dan sedikit geser ke kiri Ada lubang untuk microphone Tablet ini punya layar yang lega 10,4 inch Dengan meninggalkan ruang Di sekeliling layar Yang terbilang tipis Saya bilang tipis Karena dibandingkan dengan tablet lain ya Jangan dibandingkan dengan smartphone Ruang yang tertinggal Menguntungkan juga Saat kita memegang Bisa menjadi sandaran jari jempol Dan juga menguntungkan Saat main game Bayangkan Kalau tanpa bezel Di tablet segede ini Pasti Tangan kita gak sengaja Sering nyentuh di bagian pegangan Layarnya punya resolusi 1200x2000 Atau WUXJA Plus Resolusi yang kurang lebih sama Dengan Full HD Plus Di smartphone Cuma disini disesuaikan Dengan rasio layar tablet ini Yaitu 5 dibanding 3 Terus untuk panelnya IPS Kualitasnya udah termasuk bagus ya Warnanya itu keluar Terus untuk multi touch Mendukung hingga 10 titik sentuhan Dengan layar ukuran segini Jelas memberi kepuasan tersendiri Semisal buat nonton video Terus editing video Seperti aplikasi Kain Master Ataupun buat ngerjain tugas Di aplikasi Word dan Excel Dan juga main-main keyboard Di aplikasi Perfect Piano Untuk software Tab VX ini Pakai Android 11 Dengan UI yang sangat bersih Stock Android banget Aplikasi bawaannya pun Bersih dari aplikasi Boardware Ini menguntukkan ya Di bagian performa Yang jelas lebih ringan Dibanding custom UI lainnya Apalagi run tablet ini tuh Gede Di 8GB Buka tutup aplikasi Dan multitasking Bakal lancar Terus Untuk internal storage Yang berkapasitas 128GB Masih bisa diekspansi Dengan microSD Sampai 2TB 2TB Buat nyimpen apa aja tuh Di tablet Android Kayak gini Di bagian dapur pacu Advan Tab VX ini Pakai prosesor Uni SoC Tiger T618 Octa-core 2.0GHz 12nm Fabrikasi Dan GPU Mali G52 3EE 2-core 850MHz Di harga 3 jutaan Untuk ukuran tablet Ini termasuk Kenceng ya Apalagi ukuran RAMnya itu Gede 8GB Dan ingat Ini brand lokal loh Dites menggunakan aplikasi Antutu Wilsmark Versi 9.2.4 Dapat skor 242.000an Dengan di JN skor CPU 67.000an Dan GPU 51.000an Skor yang mirip-mirip Dengan Mediatek Helio G88 Tapi sedikit lebih kenceng Di bagian CPU Karena Uni SoC Tiger T618 ini Semua core-nya itu Berjalan di clock speed 2.0GHz Sedangkan Helio G88 Untuk 6 core Yang pakai RAM Cortex A55 Berjalan di clock speed 1.8GHz Tentunya ini pengaruh Kepenggunaan buka-tutup aplikasi Dan multitasking Yang lebih menggunakan CPU Lebih gegas Terus untuk 3D Mark Buat life stress test Dapat stability yang Mengagumkan di 99.6% Artinya Gak ada throtting Performanya stabil banget Dibuat game yang bukan Berat banget Seperti Mobile Legends Di settingan tertinggi Yang didapat tablet ini Yaitu Grafik Ultra Refresh Rate tinggi Yang berarti 60 fps Tablet ini tuh Lancar banget Dapat rata-rata Di 59.2 fps FPS drop Masih ada Tapi itu minim banget Password rame banget Turun sampai 50 fps Dan itu Masih tergolong nyaman ya Cuma yang gak enak Bagi sebagian orang Mungkin pegangannya aja Ya karena gede Perlu penyesuaian aja Kalau gak terbiasa Main di tablet segede ini Sedangkan untuk game berat Sekelas Genshin Impact Ya masih playable Cuma harus nyesuaiin Settingan aja Di settingan lowest 60 fps Dapat fps rata-rata Di 26.5 fps FPS tertinggi yang didapat 38 fps Tapi itu jarang banget Kalau lagi battle Bisa turun 20-23 fps Saat saya mainkan Sering banget yang mengalami stutter Ya mungkin loading maps Karena baru pertama buka Setelah download Di bagian kamera Seperti kebanyakan tablet lainnya Yang memang di bagian ini Bukan menjadi satu hal Yang diunggulkan Sama halnya dengan tablet ini Gak bisa berharap lebih Dan menurut saya Mungkin lebih sering digunakan Kamera depannya Semisal buat video call Atau meeting zoom Disini punya resolusi 5MP Sedangkan untuk bagian belakang Beresolusi 8MP Nah seperti ini Untuk hasil perekaman video Dari kamera belakang Advantab VX Yang bisa merekam Baga resolusi Full HD Nah seperti ini Nah seperti ini Untuk hasil perekaman video Dari kamera depannya Yang disitu Mentot di resolusi SD aja Alias 720p Nah kamera depan Dari sebuah tablet itu Cocoknya ya Bahar video callan aja Terus meeting zoom Kalau buat Ngeplok Di bawah jalan-jalan keluar Itu gak cocok Karena ya gede Pegangnya itu harus pakai Dua tangan Kalau satu tangan itu Keberatan Nanti malah jatuh Rusak Menurut kalian Hasilnya gimana Ini saya pakai Mikrofon bawaannya ya Kemudian untuk baterai Yang punya kapasitas 6200 mAh Menurut saya Lumayan awat ya Sebenarnya ukuran segini Itu standar Untuk sebuah tablet Beda dengan smartphone Kapasitas 6200 mAh Itu tergolong gede Dites menggunakan Aplikasi PCMark Dapet baterai live 15 jam lebih Terus untuk main game Mobile Legends Settingan Ultra 60fps Menggunakan jaringan Data seluler 30 menit berkurang 10% Sedangkan Genshin Impact Lowest 60fps Berkurangnya Mirip-mirip dengan Mobile Legends Yaitu 30 menit Berkurang 11% Yang perlu di notice Di sini tuh Pengisian baterainya Memakan waktu yang cukup lama Dari 5% Sampai 100% Itu memakan waktu Sekitar 4 jam 10 menit Itu menggunakan Charger bawaan 10W Saya coba menggunakan Charger lain 18W Tetap aja Karena daya yang masuk Di sini 10W aja Nah untuk kalian yang Tanya support OTG Apa enggak Jelas lah Semua tablet itu Rata-rata support OTG Jadi di sini bisa disambungin Ke mouse Keyboard Flash disk Dan lain-lain Penambahan keyboard eksternal Bisa menuncang produktivitas kalian Dengan pengalaman mengetik Yang lebih menyenangkan Kalau melihat dari spesifikasi Yang ditawarkan Dengan harga Kisaran 3 jutaan Menurut saya Tablet ini tuh Sangat layak banget Menjadi pilihan Performa kencang Di kelas tablet 3 jutaan RAM gede 8GB Layar lega 10,4 inch Dan ingat Ini garansi resmi Oke itu aja Untuk video kali ini Klik like jika kalian suka Dan share jika kalian rasa Video ini bermanfaat Kita jumpa di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton